Beginilah kondisi para pasien korban gempa bumi yang menjalani perawatan di pelataran RSUD kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tenda-tenda darurat didirikan guna menampung para pasien yang datang dari berbagai wilayah. Akibat terpapar bencana gempa bumi. Nah, di Mataram ini masih di lingkungan komplek pelataran RSUD kota Mataram, di sebuah tenda di mana banyak pasien-pasien di situ sedang dirawat secara intensif. Salah seorang pasien ialah Nasri, ayah satu anak yang tertimbun reruntuhan rumah saat terjadi gempa bumi berkekuatan tujuh skala Richter pada ahad lalu. Nasri mengalami luka di bagian kepala serta lengan kiri, sehingga harus menjalani serangkaian operasi. Menurut salah seorang dokter yang bertugas di RSUD kota Mataram, Dr. Eko Widya Nugroho, rata-rata pasien mengalami luka trauma akibat tertimpa bangunan. Dari kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tomi Alfatoni melaporkan.